selamat pagi semuanya namo budaya nah kembali lagi pada dhamma kelas pada pagi hari ini konsisten dalam belajar semangat dalam dhamma nah sebelum kita memulai dhamma kelas kita pada pagi hari ini alangkah baiknya jika kita memulainya dengan membacakan parita terlebih dahulu marilah bersama-sama kita membacakan parita namo tasa bagawato arahato terpujilah sang bagawa yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna terpujilah sang bagawa yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna terpujilah sang bagawa yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna nah untuk dhamma kelas kita pada pagi hari ini topik itu adalah tentang membangun kepercayaan menuju damai dan tenang nah mungkin kita sudah tahu nih tentang kepercayaan kepercayaan itu kan berarti kan mempercaya sesuatu atau mempercaya orang lain kan yakin terhadap orang lain atau yakin terhadap sesuatu hal nah saya akan menjelaskan secara sederhana jadi kepercayaan pada dasar itu berasal dari kata percaya dalam artian percaya itu adalah mengerti secara luas memahami secara mendalam terhadap sesuatu hal nah sehingga ketika dalam realisasi atau dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita memiliki kepercayaan ketika kita percaya akan sesuatu tentunya segala hal yang kita lakukan atau tindakan-tindakan akan kita lakukan itu dapat dilakukan dengan baik tanpa ada ragu sedikitpun atau dalam simpelah seperti tidak tengok kiri-kanan lagi nah itu dimaksud dengan kepercayaan di dalam agama Buddha sendiri kepercayaan itu sangat erat kaitannya dengan suatu keyakinan nah jadi ketika kita mempercaya sesuatu timbulnya yang namanya suatu keyakinan atau bisa kita sebut dengan yang namanya itu sada nah jadi percaya ini pada umum itu timbul karena kita mulai melakukan hal sesuatu itu yang menurut kita itu benar jadi sedikit demi sedikit kita percaya oh ternyata ini begini dan kita percaya atau dengan adanya suatu kebaikan kebaikan yang pertama kebaikan yang kedua ataupun kebaikan yang ketiga kita mempercayai adanya timbul rasa percaya percaya yang kelamaan-kelamaan dari rasa percaya itu timbulah yang namanya suatu kepercayaan nah dari kepercayaan ini timbulah lagi yang tingkatan yang lebih tinggi atau kita sebut keyakinan yang tadi nah di dalam agama Buddha sendiri itu tidak memaksakan kita harus percaya ajaran sang Buddha atau kita harus percaya tentang dama-dama yang diajarakan oleh sang Buddha nah dalam agama Buddha ini tidak memaksakan kehendaknya kepada para umatnya atau lebih dikenal dengan melakukan ehipasiko datang untuk melihat sendiri dalam arti ehipasiko disini adalah kita berusaha untuk melihat sendiri kejadian-kejadian yang telah diajarkan oleh sang Buddha atau hal-hal yang terjadi atau menyelami secara mendalam nah sehingga ketika kita sudah mengalami sendiri atau mengalami secara langsung menyelami secara lebih mendalam nah kita mulai mengerti mengerti yang lebih luas dan kita pun mulai menjadi lebih paham secara lebih mendalam dari pengertian dan pemahaman ini timbulah yang namanya suatu percaya nah dari yang percaya pertama kita ternyata mengenal agama Buddha ternyata ada hal lain lagi yang membuat kita percaya lagi timbulah percaya yang kedua dari yang percaya-percaya tadi lama-kelama timbulah yang namanya suatu kepercayaan atau keyakinan yang tadi nah jadi pada dasarnya dalam agama Buddha sendiri itu tidak memaksakan kehendaknya untuk kita harus percaya agama Buddha harus seperti ini kita harus percaya dama harus seperti ini tidak jadi pada dasarnya itu adalah kita dibebaskan untuk melakukan ehipasiko terlebih dahulu seperti itu lalu bagaimana kaitannya dengan membangun kepercayaan membawa pada damai dan tenang nah simpelah seperti ini ketika kita sudah memiliki percaya atau percaya dari diri kita sendiri terlebih dahulu nah tentu segala apa atau segala sesuatu yang akan kita lakukan itu pasti akan menjadi lebih yakin tidak ragu-ragu contoh simpelah seperti ini ketika kita diberikan tugas tugas atau tanggung jawab terhadap diri kita kita mulailah dari percaya kepada diri kita terlebih dahulu nah dengan memulai percaya kepada diri kita kita yakin kita bisa melakukan tugas tersebut nah yang dimana menurut kita yang awalnya berat nah itu akan bisa kita lakukan dengan baik baik dan ternyata ketika kita mulai percaya pada diri kita kita pasti bisa kita pasti contohnya kita pasti bisa belajar ini misalnya kalian kan sekolah ini ada hafalan banyak banget nah kita mulai percaya dulu pada diri kita bahwa diri kita ini pasti bisa untuk menghapal sesuatu yang dianggap tidak mungkin tersebut dan ternyata ketika mulai kita percaya kita cicil sedikit demi sedikit ternyata yang terdia banyak akhirnya menjadi bisa dan beres maka dari itulah kita sangat penting kepercayaan itu akibatnya contoh paling simpel seperti ini ketika kita tidak memiliki rasa percaya atau kepercayaan tentu dalam kehidupan sehari-hari kita atau aktivitas sehari-hari kita tentu akan dilandasi dengan rasa ragu dengan rasa takut dengan rasa apakah ini benar apakah ini salah seperti itu dan bahkan kalau kita tidak percaya pada diri kita sendiri bagaimana kita mau percaya kepada orang lain tentu antara yang satu dengan yang lain itu akan saling meragukan dan bahkan mungkin bisa saling tidak mempercayai dan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari pun itu menjadi tidak tenang karena dipenuhi dengan rasa keraguan dipenuhi dengan rasa takut maka dari itulah disini membangun kepercayaan itu sangat penting menuju damai dan tenang karena pada dasar dengan memulai dengan rasa percaya itu kita menjadi lebih tenang contohnya seperti ini ketika hal paling sederhana ketika kita ujian saya pun sendiri mengalaminya ketika lagi ujian ketika kita percaya pada diri kita atau kita percaya pada apa yang kita jawab kita tentu akan lebih yakin kita tentu akan menjadi lebih tenang ketika ujian tersebut karena karena semua dilandasi oleh rasa percaya tersebut nah beda lagi apabila kita tidak percaya dari jawaban kita sendiri atau diri kita ketika kita mengajarkan suatu soal kita jawabnya A kita tidak percaya kita tidak yakin kita pokoknya tidak memiliki kepercayaan apapun kita cuma mengira-ngira ini benar gak ya ini benar gak sih jawabannya ini nah tentu itu akan membuat keraguan akan membuat kayak kebimbangan ketakutan di dalam diri kita nah tentu gimana kita mau menuju kedamaian dan ketenangan apabila diri kita itu dipenuhi dengan keraguan nah maka dari itu sangat penting lah disini untuk membangun sebuah rasa percaya yang akhirnya timbul menjadi sebuah kepercayaan dan terbentuk ke suatu keyakinan maka dari itu hal yang paling sangat penting ini dalam kehidupan sehari-hari ini adalah percaya diri kita harus percaya diri terlebih dahulu apabila kita tidak percaya diri bagaimana kita melakukan segala aktivitas kita dengan baik semuanya pasti akan ragu-ragu semuanya pasti akan berantakan dan kita aja gak percaya pada diri kita gimana mau orang lain percaya kepada kita kalau kita sendirinya aja gak percaya nah maka dari dari itulah disini itu sangat penting untuk membangun suatu rasa percaya mulailah percaya dari diri kita terlebih dahulu lalu kita mulailah percaya dari orang lain nah pada dasar kepercayaan berasal dari kata dasar percaya yang dimana percaya ini itu bisa timbul dengan adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam maka dari itu di dalam agama Buddha sendiri itu kita dituntut untuk melihat sendiri membuktikan terlebih dahulu apakah dhamma atau ajaran diajarkan oleh sang Buddha itu benar atau tidak ketika kita sudah mencobanya melihat secara langsung memiliki pemahaman yang dalam oh ternyata dhamma itu sangat luar biasa dan ternyata dhamma itu benar benar-benar sesuai dengan kehidupan realisasi kita maka timbulah rasa percaya nah dari rasa percaya ini timbulah nanti suatu keyakinan yang akhirnya menuntun hidup kita untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi kenapa? karena dhamma itu adalah baik apa adanya apa yang diajarkan sang Buddha itu sangat luar biasa sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita nah ketika kita mempercayai hal ini tentu hidup kita pun menjadi yakin apa yang kita anggap benar ini ternyata sesuai seperti itu jadi ketika melaksanakan kehidupan sehari-hari aktifitas sehari-hari pun kita menjadi yakin dan tidak ragu bahkan dengan ada kepercayaan ini kita untuk menolong orang lain pun menjadi tidak ragu ketika ada yang sesuai mungkin kita bisa langsung menolongnya berbeda dengan apabila kita tidak miliki rasa percaya atau kepercayaan atau keyakinan sedikit pun kita saja tidak yakin bagaimana menolong orang lain pasti kita akan ragu terlebih dahulu nah maka dari itu kepercayaan ini sangat penting terutama dalam kepercayaan ajaran-ajaran sang Buddha kita harus melihat secara langsung kita harus melihat ini benar atau tidak dan ada satu pesan lagi ketika mempercayai sesuatu hal ini kita tidak boleh asal langsung percaya saja atau percayaan kepercayaan atau keyakinan yang membabi buta seperti itu saja nah kita harus menyaringnya lagi terlebih dahulu jadi apa yang kita anggap benar ini benar atau salah kita harus saring lagi kita harus evaluasi lagi nah jadi kepercayaan atau sesuatu yang kita yakin ini itu tidak asal percaya begitu saja seperti itu nah lalu bagaimana sih cara membentuk suatu kepercayaan sehingga timbulnya suatu keyakinan yang baik nah pertama kita harus memahami dan mengerti sesuatu hal tersebut nah ketika kita sudah mengerti dan memahami yang dalam kita sudah tahu ternyata ini benar kita bisa timbul rasa percaya dan yang kedua itu adalah ehipasiko nah ketika kita sudah membuktikan secara langsung tentu kita tahu oh ini benar oh ini salah disitu kita bisa membalikkan percaya yang benar dan percaya yang salah nah kepercayaan ini tentu sangat penting ya apabila kita tidak percaya seperti yang saya sebutkan tadi saya jelaskan tadi kehidupan kita itu akan penuh keraguan dan akhirnya itu tidak tenang dan menjadi bimbang nah contoh simpel seperti ini ketika kita mengalami kondisi sulit atau masa-masa sulit pasti kalian pernah mendengar kata-kata atau kalimat seperti ini semua akan indah pada waktunya atau everything is gonna be okay seperti itu nah dengan mulai percaya sedikit seperti itu aja kita menjadi lebih tenang nah jadi sesulit kondisi apapun ketika kita memiliki suatu rasa percaya atau kepercayaan sedikit saja itu sudah membuat kita menjadi tenang apalagi kita memiliki suatu kepercayaan yang luar biasa dengan pegangan atau pedoman yang luar biasa yaitu adalah dhamma nah tentu hidup kita akan menjadi bisa lebih tenang lagi dan tentu semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu juga bisa menjadi lebih tenang tanpa takut sedikit karena oh iya pegangan saya ini dhamma loh ternyata yang saya yakin ini ternyata dhamma ajaran dari sang buddha nah tentu itu akan menuntun kita ke arah yang lebih baik lagi maka dari itu kepercayaan ini adalah sangat penting untuk menuntun arah hidup kita menuju ke damai dan ketenangan nah jadi pesan saya pada dhamma kelas kita pada hari ini itu adalah percayalah terhadap suatu hal yang benar dengan membuktikan terlebih dahulu atau ehipasiko nah mulailah dari percaya kepada diri kalian sendiri entah itu ketika kalian dalam bersekolah entah kalian dalam melakukan satu pekerjaan pokoknya kalian percaya terhadap diri kalian sendiri lalu barulah percaya terhadap hal-hal yang lain jadi simple lah kita selalu positive thinking gitu kita selalu berusaha untuk positive thinking berpikir positif nah pokoknya selalu berusaha untuk mempercaya hal-hal yang baik seperti itu dengan mempercaya hal-hal yang baik tersebut semoga apa yang kita lakukan apa yang kita ambil tindakan itu menurut kita ke arah yang lebih baik dan menuju ketenangan dan kedamaian nah itulah maksud topik kita pada Dama Klas hari ini dengan judul membangun kepercayaan menuju damai dan tenang nah mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk Dama Klas kita pada hari ini semoga kita semua setelah Dama Klas pada hari ini tetap terus semangat dan bisa lebih percaya lagi kepada diri kita dan terus bisa berpikiran positif dan kita terus bisa berkembang menjadi lebih sesuatu yang lebih hebat lagi dari sekarang terima kasih semuanya atas perhatiannya tetap terus semangat Namo Buddhaya jangan lupa like, komen, share dan subscribe dadah